Paus sesaat ya Sadari Paus itu untuk kita menyadari Sebaiknya pikiran kita gak ke Amerika sana Gak ke Eropa sana Nah ini dia Udah datang narasumbernya Halo Selamat sore Selamat sore Ini nih kita kedatangan masternya sekarang Yes Ya udah Kita baru mau mulai Udah banyak pertanyaan Aduh Saya perkenalkan Jadi saya perkenalkan dulu pada teman-teman Tadi bahwa Bu Novita itu Bukunya ini bagus nih Belajar dari manusia Ini kalau Ini buku keren nih Bagi orang-orang yang Terutama orang perfeksionis Atau yang ya Yes Pasti sangat menggugah Gak cuma perfeksionis sih Banyak juga yang lain sih Terus juga Beliau juga Hino terapi juga Ya udah pengalaman banyak Centretang juga ada tinggi Kemudian juga Sekarang juga ada di asisten Bali Usada Bali Usada ya Set Ngomongnya Bali Usada Bulit Bali Usada gitu ya Usada Oke Bu Novita itu yang saya mau terangin Tadi udah saya terangin Bu Novita Atau memperkenalkan diri terlebih dahulu Terima kasih sebelumnya Sudah bersedia hadir Terima kasih Sudah diundang Untuk acara ini Saya Novita Sekarang asisten Bali Usada Dan saya nulis buku Yang tadi udah dikenalin Belajar menjadi manusia Saya juga hipnoterapis Dari Akademi Hipnoterapi Indonesia Ya gitu aja cukup ya Hari ini kita nanti aja ya Pak Jimmy Nanti kalau ada pertanyaan Boleh nanya Kita santai-santai Nanti Pak Jimmy boleh deh Pilih tiga orang Dapat buku Gratis Nanti saya kirim Buat penanyaan Yang paling Bu Novita aja yang pilih Bu Novita aja yang pilih Saya bingung nanti pilihnya Jangan saya Nanti Pak Jimmy aja yang pilih Tiga orang Nanti saya kirim bukunya dari sini Oke 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 yaudah Oke Tema kita berdamai dengan cemas Jadi rata-rata Yang nonton disini itu Adalah mungkin biasanya mereka Ya mengalami cemas ya Cemasnya juga beraneka ragam dan jenis Sebagai praktisi dan juga Maksudnya sudah pasti Tanya juga mungkin mengalami juga Atau pasti kita sedikit menonton Juga cemas juga Mungkin ada hal-hal yang mau Disharingkan Bu Novita silahkan Sebelum kita menjawab pertanyaan ya Oke Topiknya bagus banget ya Berdamai dengan cemas gitu ya Sebenarnya pertanyaannya siapa sih yang gak cemas gitu kan Pastikan semua orang juga ngalamin cemas gitu ya Cuman tinggal Berapa intensnya cemas itu Sama seberapa seringnya kita cemas Nah Biasanya orang-orang itu Karena kebanyakan mungkin ngelihat Yang motivasi-motivasi positif gitu ya Jadi mereka itu semakin ngerasa Harus selalu positif Nah itu yang jadi masalah tambahan gitu Nah Jadi mulai ngebandingin Ngeliat misalnya nih postingan-postingan Wah positif, semangat gitu kan Kayaknya hidupnya bahagia gitu Terus kita ngeliat ke diri kita Kok saya cemas ya gitu Akhirnya Malah tambah cemas gitu Karena Ngerasa kita itu gak boleh cemas gitu Harus selalu positif Nah biasanya tuh Itu jadi masalah baru lagi Yang bikin kita tambah cemas lagi Ya kan? Banyak yang begitu Oke Jadi cemas tuh wajar ya Wajar-wajar aja Asal kita itu Liat lah Maksudnya Seberapa seringnya kita cemas Terus cemasnya tuh sampai segimana Dan habis itu Kita itu ngapain Maksudnya gimana Terus itu kita ngapain Oke Jadi kalau Misalnya kita cemas nih ya Kita lagi cemas gitu Kita gak usah Harus langsung kayak Oh Ini gak boleh cemas nih Kita harus positif gitu Gak usah kayak begitu Tadi kan Pak Jimmy Udah sedikit Apa Menjelaskan ya Saat cemas itu Kita diem dulu nih Kita diem Terus kita lihat Ke diri kita sendiri Kita gak usah Jadi kayak Wah ini Saya gak boleh cemas nih Kenapa ya saya cemas ya Aduh nanti Jangan-jangan Saya begini Begitu Biasanya kan kita Otomatis seperti itu Nah Kita itu Sebaiknya kita diem dulu Kalau saya Biasanya Kalau udah cemas Seperti itu Saya duduk dulu Lalu saya biasanya Bawa ke meditasi Nah Saya amatin Jadi yang Kalau saya pribadi ya Yang paling saya Kerasa itu Kalau saya lagi cemas itu Saya pilih diem dulu Diem gitu Kalau gak bisa meditasi Minimal saya diem Terus saya akui Cemas saya Oh iya Ini saya lagi cemas nih Nah Begitu kita ngakui aja Kalau kita ini lagi cemas Biasanya cemasnya langsung turun Jadi gak usah nih Kita kemana-mana Ngebela diri Oh enggak Saya gak cemas Gitu gak usah Kayak begitu Tapi kita akui dulu Perasaan kita Oh iya Saya cemas Habis itu Kalau misalnya Saya memungkinkan Atau lagi di rumah Gitu Biasanya saya nanti Pilih meditasi Saya diem Saya ngamatin Cemas saya Jadi cemasnya itu Saya amatin Gitu Gak usah diusir Gak usah diapa Saya cuma ngamatin aja Cemas saya Gitu Oh iya Saya lagi cemas Gitu Nanti Kalau cemasnya itu Udah mulai lewat Gitu Biasanya saya itu Kasih kecemasan itu Kelembutan Jadi kita kayak Nyayangin cemas kita Mungkin agak Agak sesah dimengerti Tapi Cemasnya itu Kita mulai kayak Oh iya nih Cemas nih Kita gak usir dia Tapi kita kayak Oke Gak apa-apa nih Mau cemas Kita amatin dengan lembut Nah Dari situ Biasanya cemasnya Udah langsung Berkurang lagi banyak Nah Habis itu Biasanya Kalau yang saya rasain ya Yang paling ampuh itu Kalau mulai Kita cemas Dan lain-lain Itu saya pakai Meditasi Cinta kasih Karena Kalau kita cemas itu Biasanya Badan kita kan Tegang ya Semua nih Badan kita Biasanya tegang Nah Kalau kita pakai Meditasi cinta kasih Di bagian-bagian Badan yang tegang itu Kita sentuh Dengan cinta kasih Itu badan kita Bisa kayak Apa Relax lagi Lembut lagi Kita bisa jauh Lebih tenang Wah Menarik Itu sebenarnya Tekniknya gampang banget Nanti mungkin di akhir ya Pak Kalau bisa 5 menit aja Kita kalau Yang lain setuju Nanti saya langsung ajak Praktek Meditasi cinta kasih Yang paling simple Paling simple Mau lah Mau Semuanya mau Semuanya mau Nanti 5 menit cukup Saya kasih teknik Yang paling simple Yang kita bisa lakuin Kapan aja Dan tekniknya Benar-benar Sangat simple Bisa dipakai semua orang Oke Oke Saya tertarik tadi Dengan kalimat Bahwa Saya diam Jadi kan itu Pause sesaat gitu kan Jadi saya cemas Kemudian saya pause Saya diem Kemudian Saya mengakui Jadi kalau saya lagi Mikir negatif Saya mikirnya Waduh saya akan Begini-begini nih Saya akan Kenapa-kenapa nih Nah Jantung saya berdebar nih Jadi saya akui ya Saya akui Jantung saya berdebar Saya akui bahwa Saya lagi gak nyaman Saya akui Itu namanya pengakuan Maksudnya Oke Pengakuan Kemudian Jadi kita mengakui Pikiran negatifnya gitu ya Betul Oke Kemudian ada Meditasi Maksudnya Meditasi Ngamati cemas Itu gimana ya Mungkin teman-teman Pada bingung Maksudnya gimana sih Ngamati cemas Maksudnya gimana sih Oke Tiap orang beda-beda ya Ada yang Perasaannya itu Sangat kuat Ada yang Misalnya Cemas itu Langsung Tadi tuh Kayaknya saya baca Ada yang dadanya panas ya Kayaknya tadi saya sempat baca Sama kepalanya putih Atau apa gitu Tadi saya sempat baca Jadi begitu kita cemas Kita amatin itu Kita lihat Yang dominannya itu apa Tuh tadi tuh Efeknya jadi Oke Jadi efeknya Biasanya ada yang Langsung tiba-tiba Kayak cemasnya itu Perasaannya yang Paling dominan Misalnya di jantungnya nih Tiba-tiba nanti Jantungnya kenapa gitu Tapi ada yang Misalnya kepalanya tuh Langsung nanti Misalnya langsung Pusing atau apa gitu Tiap orang kan Punya dominan yang Beda-beda ya Ada yang Cuma sekedar Oh iya saya Merasa cemas Tapi gak tau nih Cemasnya dimana gitu Nah Cari Yang paling dominan Jadi gak usah Di sama-sama ini Tuh tadi Dada sakit Dan mau kesak gitu Nah Pilih satu Yang paling dominan Yang paling gampang Dirasain Jadi gak usah disamain nih Misalnya Pak Jimmy ya Pak Jimmy Kalau lagi cemas Misalnya Kepala gitu Yang sakit gitu Kalau saya Ternyata dada gitu Jangan disama-samain Kenapa ya Pak Jimmy Kepala Saya di dada gitu Gak saya gitu Jadi Tiap orang beda-beda Amatin aja Di tempat yang Paling terasa Tidak nyaman Oke Berarti level 1 nya Level 1 ya Jadi kalau itu Ada banyak Banyak Gejala Banyak rasa Tapi paling Pilih yang Paling gede Pilih yang paling Dominan dulu Supaya gampang Dirasain Nah Kalau udah Kita Amatin Disitu Misalnya Contoh nih Di kepala ya Kepala tuh kan Ada yang sakitnya Misalnya disini Atau disini Atau di dalam Kalau kita lagi Diem gini Kita sengaja Diem di sakitnya Kita diem Di tempat yang Paling gak enak Paling sakit gitu Nah Habis diem Di yang paling sakit Kita bukannya Langsung kayak Aduh Ini kenapa ya sakit Gitu Gak usah Kita diem aja Di tempat yang sakit Relax Amatin Kasih kelembutan Kasih kelembutan itu Kita cuma ngamatin aja Yaudah Kalau mau sakit Gak apa-apa Udah Diem aja Gitu Nah Dengan kita Ngijinin Dia sakit Ngijinin aja Gitu Itu langsung turun Biasanya Nah ini masalahnya Kalau orang Ngijinin sakit Itu yang susah Itu Ini yang menantang Level menantangin Disini nih Iya betul Betul sekali pak jimi Tantangannya itu Orang biasanya Gak ngijinin sakit Jadi biasanya Takut nih Jadi kan takut Biasanya Aduh Ini sakit ini nih Ini begini Ini begini Pikiran udah mulai main tuh Nambahin lagi Yang tadinya sakitnya Kenapa gitu Ditambahin lagi Oh ini nanti gini Nanti gini Udah ditambah lagi Gitu kan Udah mulai nih Pikirannya main Gitu kan Iya Iya Gitu Padahal ya Padahal Kalau kita udah Diem gitu Diem aja gitu Diem Yaudah deh Gak apa-apa Sakit gitu Nanti Nanti kalau kita Yang saya bilang Cinta kasih Atau kelembutannya Mulai naik Nanti kan kita Meditasi tuh Kita mulai naik Kita kan mulai Tau tuh Rasanya Kelembutan Atau cinta kasih Kalau kita sering latihan Kelembutan Atau cinta kasih Yang kita latih ini Kita berikan Ketempat yang sakit Itu pakai latihan Nanti Bertahap Nah Kalau kita bisa Kasih kelembutan Di tempat yang sakit Dan kita terlatih Kita akan kaget Mungkin sakitnya pun Masih ada Tetapi kita Gak kenapa-kenapa Jadi yang tadi disebut Berdamai dengan cemas Jadi kita berdamai aja Sakit Tapi gak kenapa-kenapa Dan bahkan Kalau nanti Misalnya nih ya Ada yang tertarik nih Ini kan saya berusaha Jelaskan dari level Yang paling mudah Kalau nanti Tertarik lebih dalam Saya bisa jelaskan Untuk ke level Penyembuhannya Dengan pikiran harmonis Jadi saya kan Di Bali Usade nih Di Bali Usade Kalau nanti Ada yang tertarik Belajar lebih dalam Di Bali Usade itu Kita kan meditasi Kesehatan Termasuk untuk cemas ya Gitu kan Karena itu juga Kesehatan mental kita Nanti Di Bali Usade itu Kita berlatih Empat komponen Empat komponen Pikiran harmonis Tapi hari ini Saya akan lebih banyak Di cinta kasih aja ya Yang benar-benar Paling Gampang Nah Tapi sebenarnya Ada empat komponen Yaitu Kesadaran Tuh yang sering disebut Mindfulness Mindfulness Yang kayaknya Keren banget Lagi ngetrend gitu ya Nah Nah Itu tadi kesadaran Pak Jimmy mungkin Udah bahas sekilas ya Kesadaran itu Sebenarnya adalah Mengetahui Apa yang sedang terjadi Jadi Jadi misalnya Kita lagi cemas Kita tahu Kita lagi cemas Jadi kita mengetahui Apa yang sedang terjadi Itu kesadaran Nah Yang kedua Nanti kita memperkuat Yang namanya Konsentrasi Nah Seperti kita tahu ya Dengan zaman Sekarang ini Kita sering banget Yang namanya Multitasking Sambil nyetir Sambil denger lagu Sambil nyanyi Ya kan Lu udah tiga tuh Padahal Sebenarnya Semakin kita numpuk Banyak Multitasking Itu Kita tuh Makin susah Konsent Jadi makin Lari-lari tuh Pikiran gitu kan Jadi fokusnya Juga kurang gitu Nah Nanti kalau di Bali Usada Kita sedang latihan Ada yang untuk Memperkuat Konsentrasi kita Ini komponen kedua Nah Komponen berikutnya itu Cinta kasih Atau kelembutan Yang tadi saya bilang Kalau sakit Sakitnya disentuh Dengan lembut Itu dengan cinta kasih Nanti kita praktek Tuh perut bawah Oke Nanti kita praktek 5 menit kelembutan ini ya Nah Kelembutan ini termasuk Kalau kita lagi sakit Sakitnya gak perlu Dibenci Karena kalau sakitnya Dibenci Itu cuma bikin Tambah sakit Jadi itu bikin Masalah baru lagi Biasanya kan Orang cemas Begitu Kalau orang cemas Semakin Semakin kesel Dengan apa yang dialami Semakin cemas Kenapa saya Semakin Kenapa sih saya gak bisa Kayak orang itu Nah Ditambah lagi Jadi Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Yang tadinya cemasnya sedikit Malah tambah 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 Nah Itu kita latih Nanti di Cinta kasih kita Nah Kalau cinta kasih kita Kuat Kelembutan kita Kuat Kemampuan kita Menerima Apa yang terjadi Akan lebih Kuat Jadi lebih bisa terima Nah Komponen keempat Ini yang keren banget Ini untuk penyembuhannya Komponen Kebijaksanaan Ini Kalau nanti Udah bisa Nanti saya juga Akan jelasin sedikit Tentang kebijaksanaan ini Kebijaksanaan adalah Mengetahui Bahwa semua Yang berkondisi Mengalami Perubahan Semua yang berkondisi Mengalami perubahan Ya Jadi contoh nih Untung Rugi Dipuji Dicelak Terkena Persisi Sehat Mokit Suka Dupa Itu kan muter terus Berubah Ya kan Nah Nanti Kalau udah bisa Cinta kasihnya dilatih Misalnya tadi Sakit di kepala Sakitnya setelah Dikasih kelembutan Mulai diamati Perubahannya Jadi misalnya nih Sakitnya cekot-cekot Banget gitu disini ya Kita pegang Pakai pikiran Sakitnya Kita mulai Ngeamati Perubahannya Kalau tambah sakit Gak apa-apa Biarin aja Jadi kita mulai Amatin perubahannya Kalau kita sudah bisa Amatin perubahannya Biasanya penyembuhan Terjadi Mengamatin perubahannya Ini kaya tanya Bahasanya agak Kalau Di proses lebih Loading lebih lanjut Ya Oke itu nanti aja Tapi intinya Kita Kalau kita bisa mulai Mengamati Sakitnya Ada perubahan Jadi Sakit berubah itu kan Bisa tambah sakit Atau bisa mendingan Gitu kan ya Nah Kalau kita bisa mulai Melihat Entah itu Tambah sakit Atau sakitnya Berkurang Disitu penyembuhan Sudah terjadi Itu nanti Jadi Kalau di Bali Usada Kalau mau ikut Itu nanti detail Empat-empatnya ini Dilatih semua Jadi kita Melatih Konsentrasinya Kesadarannya Cinta kasihnya Sama Untuk kebejasanaannya Itu bagus Untuk Kalau kita punya Sakit-sakit Oke Oke Stif Sorry Agak susah Jelasinnya Karena memang Memang gak gampang Iya Memang Biasanya Memang Makanya Harus ikut Latihan kan Harus ikut Pelatihan Bali Usada Kalau mau Harus Mau mendalami Berarti harus Ikut Trainingnya kan Ya Itu lebih bagus Tapi hari ini Kita mau Paling dasar dulu deh Yang paling Bener-bener Untuk yang cemas tuh Biar cepat Maksudnya Maksudnya Biar kita Bisa Pondisi Senjata deh Gitu Oke Bentar Saya scroll Lagi Scroll kebawah Saya lagi Bentar Ini scroll Kebawahnya Mali Bentar ya Scroll kebawah Saya lagi Scroll kebawah Kita Ada yang tanya-tanya Udah banyak sih Sebenarnya Bentar Boleh pilih aja Dari atas dulu ya Bentar Saya lagi scroll Bentar Dari atas Oke Sebesanya aja deh Susah soalnya Scrollnya Boleh Kalau dada berat Pikirannya udah kemana-mana Kalau dada berat Pikirannya udah kemana-mana Gimana Kalau dada berat Jadi Dia udah ngasain Dari Ini Kalau dia Dada-dadanya berat Kemudian Pikirannya udah kemana-mana Jadi dia Gak bisa Gak bisa Apa ya Gak bisa ngamatin Berarti ya Karena dia langsung Mana-mana Pikirannya Oke Jadi Kalau sakit Langsung pikirannya Kemana-mana Sebenarnya Habis kayak gitu Tadi udah bagus tuh Bisa tau sakit gitu Pikirannya Udah tau lagi Pikirannya kemana-mana Gitu kan Sebenarnya Tinggal dibalikin aja Ke yang sakitnya Kan udah tau Pikirannya kemana-mana Iya Jadi langsung dibalikin Ke yang sakitnya Nanti Bisa langsung Pakai teknik Yang kita akan Latih Yang tadi Saya bilang 5 menit itu Oke Jadi nanti Kalau Kalau begitu Langsung Latihan yang Nanti kita mau Adakan ini ya Bentar lagi ya Waktu mau Di akhir-akhir ini ya Oke Bentar lagi Ada lagi Acak aja deh Kalau Cemas itu Ketika berada di luar Contoh di pasar raya Itu gimana Dari Inalf Di pasar raya Sebenarnya Di pasar raya Maksudnya Di pasar Di pasar yang Rame Dia dari Malaysia Ini si Inalf Oh tiba-tiba Cemas lagi Di tempat rame Gitu ya Kalau memang Kayak gitu Kayak gitu Nanti paling Gampang tuh Sebenarnya Kalau misalnya Bisa Yang tadi saya bilang Amatin cemasnya Kalau gak bisa Fokus aja dulu Di nafas Atau nanti Juga boleh Pakai kata-kata Yang nanti Kita juga latih Atau gimana Pak Jimmy Kalau kita latihan dulu deh Biar nanti Oh iya boleh Jadi maksudnya Biar ngerasain dulu Ngerasain dulu Nanti kan bisa jadi Ada pertanyaan Dari tekniknya Gitu kan Nah Nah Karena rata-rata kan Semua nanyain Kalau cuma disana Disini Ini gitu Kan sebenarnya Kurang lebih Pertanyaannya Mirip ya Gitu Jadi kita mendingan Latihannya dulu Supaya nanti Yang ada disini Bisa praktek sendiri Di rumah Jadi minima Kalau sampai itu terjadi Ada dulu deh Senjatanya gitu Gitu gimana Pak Setuju Setuju Mari kita lakukan Kita latihan ya Kurang lebih 5 menit Saya kasih yang Paling dasar Saya gak akan Kasih terlalu Apa Kompleks Gitu Saya pilihin Yang udah bener-bener Paling dasar deh Buat diri sendiri dulu Oke ya Siap Nah Sekarang Bagi yang bisa Boleh pilih Mau duduk Di kursi Boleh Mau duduk Bersila Boleh Kalau saya Senang bersila Ya Kalau saya bersila Kayak gini Saya tunjukin Pak Jimmy ya Kalau saya bersila ya Saya bersila Kayak gini Jadi Kaki saya Disejajarkan Begini Kelihatan gak Jadi Kakinya Sejajar Ya Terserah Boleh Mau ada yang Keren Apa Half lotus Atau full lotus Tapi saya lebih suka Sejajar Sejajar ya Nah Untuk duduk Bagi yang Pengen duduk Bersila Cari yang Untuk Tempat Duduknya itu Lebih tinggi Dari kaki kita Supaya kita Tahan lebih lama Jadi Kalau saya Pakai bantal Seperti ini Oke Saya kasih lihat dulu ya Ini bantal saya Ini bantal saya Ini bantal Ini disini Bantal alasnya Ini bantal Untuk saya duduk Jadi Pantat lebih tinggi Ada penahannya Itu supaya Kaki kita Gak gampang Kesemutan Oke ya Kalau misalnya Tidak biasa Bersila Duduk aja Di kursi Gak ada masalah Gak usah Harus Gimana-gimana ya Oke Nah Kita duduk dulu Saya pilih Bersila Oke Pak Jimmy Duduknya udah nyaman Udah Duduk biasa Iya Nah Kuncinya Bagi yang Duduk bersila Ataupun Duduk di kursi Yang penting Punggungnya tegak Tapi tidak Dipaksakan Bukan berarti Kayak Wah harus Gini kan Enggak Relax Tegak Gitu Tapi Enggak dipaksakan Ya Santai Nah Habis itu Telapak tangan kanan Diletakkan di atas Telapak tangan kiri Seperti ini Lalu jempolnya bertemu Jempolnya bertemu Oke Ya Bertemu Lalu letakkan yang nyaman Di pangkuan kita Oke Sudah Oke Di lantai boleh Di kursi boleh ya Yang penting Punggungnya tegak Tidak bersandar Itu penting Ya Tidak bersandar Nah Setelah itu Kita relax kan Kita mulai ya Kita mulai Relax Saya akan pandu Nanti kalau memang memungkinkan Kalau mau tutup mata Boleh Supaya bisa Lebih nyaman Ikuti saja Instruksi saya Oke ya Nah Pertama-tama Kita niatkan Dan izinkan Diri kita Untuk relax Se-relax-relaxnya Relax Kepala Dan leher Dirasakan Dengan lembut Dirilekskan Kepala dan leher Dirilekskan Kalau ada yang tegang Kita sadari tegangnya Lalu dirilekskan Diniatkan Dan izinkan Diri kita Untuk relax Relax-relaxnya Bahu kanan Lengan kanan Lengan kanan Dirilekskan Dirilekskan Bahu kiri Dan lengan kiri Juga dirilekskan Dada perut Dan organ kelamin Juga dirilekskan Baik kaki kanan Maupun kaki kiri Juga dirilekskan Lalu pantat Dan seluruh punggung Juga dirilekskan Kita tenang sejenak Dirasakan Kalau masih ada yang tegang Bagian tersebut Dirilekskan Diberi kelembutan Relax Lalu sekarang Kita niatkan lagi Untuk beberapa saat ke depan Kita akan memberikan Diri kita Kelembutan Karena mungkin Sehari-hari kita tegang Letakkan Pikiran Di dalam Dada kita Letakkan pikiran Di dalam Dada kita Lalu Ucapkan Dalam hati Dengan lembut Semoga Semoga Semua Hidup Berbahagia Lalu Tetap Fokusnya Pikirannya Letakkan Di dalam Dada Ucapkan Lagi Dengan lembut Semoga Semoga Semua Semua Hidup Berbahagia Lalu Ucapkan lagi Dengan lembut Lebih lembut Lagi Semoga Semua Hidup Berbahagia Pikirannya Tetap Diletakkan Di dalam Dada Nikmati Kelembutannya Mungkin Udah Bisa Merasakan Lebih Tenang Lebih Rileks Lalu Sekarang Ikuti Saya Dalam Hati Tetap Ucapkan Selembut Lembutnya Semoga Saya Berbahagia Terus Terus Dirasakan Dengan lembut Semoga Saya Berbahagia Semoga Saya Berbahagia Semoga Saya Berbahagia Terus Rasakan Semakin Lembut Pikiran Kita Ucapkan Lagi Dalam Hati Semoga Saya Berbahagia Berbahagia Semoga Saya Berbahagia Sekarang 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 Saat Ini Tiba Tiba Ada Rasa Sakit Di Satu Tempat Boleh Dirasakan Sakitnya Sekarang Kita Langsung Praktek Sebentar Kalau Ada Yang Sakit Di Bagian Tertentu Diam Di Tempat Yang Sakit Dengan Lembut Katakan Semoga Semua Hidup Berbahagia Semoga Semua Hidup Berbahagia Semoga Semua Hidup Berbahagia Saya Kasih Waktu Sejenak Kalau Sampai Saat Ini Ada Yang Mungkin Tiba Tiba Menangis Atau Tiba Tiba Merasakan Ketenangan Yang Luar Biasa Saya Kasih Waktu Sekitar Satu Dua Menit Untuk Menikmati Ketenangan Menikmati Kelembutan Silahkan Dinikmati Sebentar Sebelum Saya Tutup Nikmati Dulu Ijinkan Diri Kita Menikmati Saat Ini Beri Diri Kita Kelembutan Karena Mungkin Sehari Hari Kita Terlalu Keras Sama Diri Kita Terlalu Menuntut Begitu Tinggi Sehingga Diri Kita Lelah Tegang Stres Capek Cemas Untuk Satu Menit Ini Saja Kedepan Beri Diri Kita Kelembutan Semoga Saya Berbahagia Semoga Saya Saya Berbahagia Semoga Saya Berbahagia Semoga saya Berbahagia Bahagia, aman, damai, selamat, sehat, sejahtera, sadar, bijaksana. Nah, semoga saya berbahagia. Nikmati sebentar lagi sebelum saya akan tutup. Bagi yang mau menutup bersama saya, fokuskan pikirannya, niatkan di dalam dada, lalu pikirannya dilebarkan selebar tubuh kita, ucapkan dalam hati selembut-lembutnya, semoga semua hidup berbahagia. Lalu, dari dalam dada, pikirannya dilebarkan. Kebangunan atau ruangan atau rumah tempat kita bermeditasi, dipegang dengan pikiran, lalu ucapkan dalam hati selembut-lembutnya, semoga semua hidup berbahagia. lalu, dari dalam dada, pikirannya dilebarkan. Keluar ruangan, sejauh-jauhnya, ke seluruh bumi ini, dan permukaan bumi, sejauh-jauhnya ke seluruh alam semesta. Ucapkan dalam hati selembut-lembutnya, semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Tenangkan dulu, baru buka mata, saat merasa sudah cukup, boleh buka mata. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan. Wicu suaranya. Terima kasih. Enak, 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 enak. Oke. Ya, kayak gitu. Tekniknya gampang banget, kan? Gimana? Yang mungkin ada praktek bareng tadi, kalau mau cerita. Pak Jimmy nih, gimana nih? Rasanya tadi? Enak, enak. Rasanya, apa ya, nyaman, is gitu loh, dapat damai. Iya, biasanya langsung tenang. Terus yang tadinya, mungkin badannya tegang-tegang gitu, dengan kayak tadi, kita meditasi cinta kasih, sebentar aja, biasanya langsung, lebih relax banget. Itu enak banget, kalau apalagi, kalau kita lagi tegang gitu, lagi stress banget gitu. Oke. Bisa ketiduran, enggak apa-apa, banyak yang susah tidur loh. Tidak. Oke. Gimana Pak Jimmy? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, atau gimana? ada yang tidur pulas nih. Ini bagus, bisa tidur. Kalau gak bisa tidur, boleh denger suara saya. Ada pertanyaan, saya belum terbiasa meditasi. Kalau perhatian, kalau perhatiin nafas, dalam dada suka geli. Wajar gak? Oke. gini. Gini. Meditasi itu, ada step-stepnya. Jadi, yang seperti tadi saya bilang, lebih baik, nanti dipandu dulu, step-stepnya gitu. Kalau misalnya, ada geli, atau ada apa, sebenarnya reaksi tiap orang, beda-beda. Jadi, gak apa-apa sih. Diamati juga, gelinya juga gak apa-apa. Gitu. Eh, itu ada yang nanya Pak. Berapa kali dilakukan dalam sehari, dan berapa menit. Senyamannya. Tidak usah diharuskan. Nanti diri kita tambah stres lagi. Jadi, kalau misalnya nyaman, mau misalnya, paling enak itu, misalnya bangun tidur, sama sebelum tidur. Gitu. Atau misalnya, pas kita lagi cemas, dimanapun, kan bisa diam sebentar. Oh iya, semoga saya berbahagia. Atau semoga, semua hidup berbahagia. Itu bebas. Boleh berapa kali, berapa menit. Dari Farsan, saya timbul perasaan tidak tenang, seperti sakit hati. Oke. Sakit hati. Itu nanti, agak panjang lagi. Karena begini, meditasi itu, seperti perjalanan kita, ke dalam diri. Jadi, tadi ada sakit hati kan. Nah, proses, tidak usah buru-buru, kita mengusir sakit hatinya. Sebenarnya, semuanya nanti itu, kembali, kita tambah lagi kelembutannya. Jadi, misalnya sakit hati, amati lagi, di tempat yang, kita kalau ingat peristiwa itu, sakit hati gitu. kita boleh, diam di situ, amati dengan lembut, atau boleh juga, kita pancarkan, semoga semua hidup berbahagia. Nah, biasanya, kalau misalnya, kita lagi, cukup dalam, meditasinya, memori-memori, yang bikin kita sakit hati itu, akan muncul. Jadi, itu, kita bisa muncul lagi, gitu. Terus, nanti di situ, kita, dilepaskan reaksi buruknya. Jadi, kita lepaskan reaksi buruknya, dengan bermeditasi, itu bisa. Kayak begitu. Bahkan, yang kadang, kita udah gak ingat, gitu, kalau kita lagi deep banget, ada trauma-trauma yang, atau misalnya, sakit-sakit di badan, yang berhubungan dengan trauma, itu pun bisa keluar. Bisa kita lepaskan, gitu. Itu nanti, tahapannya, kalau untuk penyembuhan, lebih dalam lagi. Oke. Sip, mantap. Ada lagi pertanyaan nih, banyak sih. Mana ya? Hubungan, mana di, silahkan dibaca, tiba-tiba scrollku itu, bisa, lepas-lepas. Jadi, itu tensi itu, pasti tinggi terus, karena masih dengar, misalnya hanya dengar kata tensi saja, itu jantung langsung jebar sendiri. Kalau seperti itu, jadi tinggal kata tensi, dia langsung jebar sendiri, berarti harus langsung, pause ya. Pause, kemudian lakukan ini ya. Jadi, kita kasih ya, atau gimana? itu gini, tadi kan dengar kata tensi saja, udah, apa tadi, udah rasanya kan gak nyaman ya. Kalau misalnya, mau pakai meditasi, sebenarnya bisa. Jadi, diamatin gak nyamannya itu. Atau, di sini kan ada Pak Jimmy juga tuh, hipnoterapis juga. kalau yang kayak gitu, terlalu nyolok, sebenarnya di terapi juga bisa. Jadi, sebenarnya caranya banyak. Tinggal latihannya, mau dimana, yang nanti kita kuatkan. Nah, saya mau ingetin satu hal ya, teman-teman, sahabat di sini semuanya, tolong ingat, bahwa kita ini berproses. Jadi, jangan sampai misalnya, baru meditasi 5 menit gitu. Terus, berharap, semua masalah hidupnya hilang gitu. Langsung tiba-tiba, sering gitu, kayak seolah-olah tuh, beres semuanya gitu. Gak ada yang kayak gitu. Kadang-kadang orang tuh, expect-nya terlalu tinggi, misalnya ngerasa udah meditasi nih, atau seminggu, tiap hari 5 menit. Terus nanti, muncul cemas, tiba-tiba jadi, aku udah meditasi nih, seminggu, tiap hari 5 menit. Kenapa ya, aku masih cemas gitu kan. Biasanya orang-orang tuh nanti, putus di tengah, karena, ngerasa, harus beres gitu. Padahal, ini kan kita perjalanan ya, begitu banyak dalam diri kita, yang kita ini gak tahu, yang udah kita bawa, begitu lama, dan itu, misalnya dengan meditasi itu, kita akan, melewati itu, prosesnya, kita ada proses ini, proses itu gitu. Terus, jangan juga berharap selalu, misalnya gini nih, hari ini yang latihan sama saya, ternyata enak gitu. Wah, tenang, bahagia gitu. Terus, kita jadi punya kayak, apa, standar, kalau meditasi itu, harus, tenang, gitu. Padahal tidak juga gitu. Kadang-kadang, kita ya, saya sendiri gitu, kadang-kadang, meditasi bisa nyaman banget. Kadang-kadang, dua jam aja gak kerasa, kalau lagi enak banget gitu. Kayaknya dua jam, dua jam setengah aja, saya masih kayak, oke, nyaman banget nih gitu, meditasinya. Tapi, kadang-kadang, gitu, kadang-kadang ya namanya, kita hidup yang tadi, kita bilang ya, semua yang berkondisi, mengalami perubahan, gitu. Kadang-kadang, meditasi, itu muncul, bosan banget. Bosan, yang benar-benar bosan gitu. Yang saya berasanya tuh, udah lama banget gitu. Waktu buka mata, baru lima menit. Hah? Saya sampe mikir, ya, ya, gitu kan. Jadi, itu tuh, yang kita tuh, kadang-kadang, benar-benar dalam meditasi tuh, saya lama-lama merasakan keseruan ya. Karena, kayak gak bisa diprediksi gitu. Yang tadinya saya misalnya, saya mau meditasi lama gitu, misalnya saya udah bertekad gitu. Udah diniatin mau lama, lima, sepuluh menit, kayaknya udah gak tahan. Malah tambah gak enak gitu. Tapi, ada kalanya, ah, udah deh, males deh, udah deh, pokoknya hari ini saya cuma mau sebentar gitu. Begitu saya diem, santai, gak mikir apa-apa, gak ekspektasi apa-apa, begitu buka mata, sejam setengah gitu. Jadi, benar-benar yang, saya sendiri takjub gitu, dengan perjalanan meditasi ini, yang benar-benar banyak banget, yang kayaknya gak bisa diprediksi gitu. Jadi, kayak perjalanan tersendiri lah gitu. Begitu Pak Jimi. Jadi, proses ya, tidak ada proses yang gagal, yang gagal adalah kalau kita berhenti berproses. Oke, oke. Sip, mantap. Ya, emang seperti itu. Saya juga ngalami sih, kalau meditasi. Maunya, katanya sebentar, loh, udah lama. Iya kan? Kalau balik saja. Maunya lama, ada lagi pertanyaan banyak. Sulfika Rizky, hubungan cita kasih, di dalam kata-kata sakit, tapi tidak kenapa-kenapa kok. Apakah bisa untuk terapi kata-kata hipnosis, untuk lebih meredakan cemas kita? Ini beda jurusan sebenarnya ya, antara hipnosis dengan meditasi ya. Jadi, kalau hipnosis, Anda tahu sendiri, kalau Anda sudah bicara hipnosis, berarti Anda, saya tahu bahwa, Bapak pasti juga sudah belajar hipnoterapi, atau hipnosis. Sebenarnya Bapak sudah tahu, harusnya gimana kan? Saya nggak jawab ya. Sebaiknya, kalau pakai hipnosis, berarti kan harus pakai kata-kata positif, dan itu dihilangkan. Tapi kalau meditasi kan beda. Meditasi kan proses menyadari. Menyadari sakitnya. Justru disadari. Itu bedanya, antara hipnosis dan meditasi. Dari FNJ70. Jadi, itu tensi itu pasti tinggi terus, karena masih dengar. Misalnya hanya dengar kata, oh tadi sudah, Pera, tadi sebelum instruksi, boleh nangis, mau nangis, lah itu boleh nangis. Di beli aja nangis deh. Oke. Nangis, nggak apa-apa kok, boleh. Itu ada kalimat tadi, misalnya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, kemudian, habis itu, semoga saya berbahagia. Itu berbeda-beda, memang ada, harus berbeda-beda begitu, atau gimana? Atau, maksudnya, kalau tadi saya dapatkan, ada dua kalimat tadi. Semoga semua, semoga semuanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan kemudian saya lakukan. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia, dan semoga saya berbahagia. Nah, itu apakah ketika kita melakukannya, itu bisa, maksudnya, terserah gitu, atau ada aturannya. Jadi gini, tadi saya mix, sebenarnya itu, kalau untuk universal, untuk mulai pertama meditasi, dan penutupannya, kita pancarkan, ke universal gitu, ke seluruhnya. jadi, pakai kata-kata, semoga semua hidup berbahagia. Tetapi, untuk, kalau mau meditasi cinta kasih, untuk kehidupan sehari-hari, sebenarnya tadi, bukan cuma saya berbahagia. Ada, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, dari diri sendiri, semoga saya berbahagia. Nah, kalau udah mulai kuat, udah mulai kuat cinta kasihnya, udah mulai tenang, mulai nyaman, kalau latihannya mau ditingkatkan, naik ke level berikutnya. Naik, ditingkatkan, nanti diganti, semoga, keluarga saya berbahagia. Oh. Nah, nanti kalau keluarga kita, udah tenang nih. Nah, keluarga pun sebenarnya, boleh disebutin satu-satu, atau secara besar, langsung. Semoga keluarga saya berbahagia. Nah, nanti, kalau sudah keluarga, kita udah bisa tenang, mau ditingkatkan lagi, ke sahabat, dan teman. Jadi, semoga, sahabat saya, berbahagia. Nah, kalau ini udah kuat, mau ditingkatkan lagi nih latihannya. Orang netral. Orang netral tuh, misalnya, kalau kita beli bensin tuh, ada yang ngisiin bensin. Atau kita beli makan, ada yang ngelayani kita. Nah, orang-orang netral itu, kita pancarkan juga cinta kasih. Kita misalnya, inget nih, si ibu itu, gitu, yang jual makanan. Kita bilang, semoga, ibu penjual makanan, berbahagia. Nah, level terakhir, ini yang gak gampang, untuk sebagian orang. Untuk orang-orang yang pernah bermasalah di kehidupan kita. Jadi, yang pernah bikin kita sakit hati, yang pernah bikin kita sedih, kecewa, dan lain-lain. Ini lakukan, kalau kita sudah merasa kuat di dasarnya ini. Baru ke sini. Nah, kenapa? Jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru, nanti fundasinya belum kuat, begitu langsung loncat ke orang bermasalah, malah muncul benci yang baru. Jadi, jangan dipaksain. Tadi saya benar-benar dari basic itu, karena saya, fokusnya kan berdamai dengan cemas. Saya mau kuatin ke diri kita dulu. Nanti kalau udah kuat, baru step-step ini dijalankan. Nah, yang terakhir ini, kalau udah mau dilakukan, mindsetnya tolong diingat. Semua orang pengen bahagia, tapi kadang-kadang caranya salah. Jadi, tanpa sengaja atau sengaja nyakitin, mungkin nyakitin kita. Tapi, semua orang sebenarnya pengen bahagia. Nah, dengan pemahaman seperti itu, biasanya baru bisa ke level yang kelima ini. gitu. Jadi, tahapannya satu-satu. Jangan langsung kita kebut ke sini. Makanya tadi saya pakai semoga saya berbahagia, maksudnya saya pengen memperkuat dulu di diri sendiri. Nanti kalau teman-teman suka latihan dan mau ditingkatin, boleh kalau pengen nanya ke saya, atau mungkin ikut siaran saya, hari Rabu jam 9 malam di Mixler, itu saya pandu dari jam 9 malam sampai jam 10 malam. Itu saya pandu semuanya lengkap. Itu malah lengkap banget, Pak Jimmy, dari pembukaannya. Mixler itu apa? Mungkin dijelasin ke teman-teman yang mau lebih mendalami meditasinya. Mixler itu apa? Mixler itu aplikasi di Play Store. Jadi, buka Play Store-nya. Kelihatan nggak? Oke. Nanti ketik Mixler, M-I-X-L-L. Nih, Mixler. Kelihatan nggak? Bentar. Nah, ini. Yang lambang merah ini. Nah, ini. Oke. Nah, nanti di-download di sini. Di-download dulu. Di-download. Terus nanti, di Instagram saya ada sih cara-cara ngedownloadnya semua detail ada. Nanti kami asisten Bali Usada setiap hari siaran. Jadi, ada jam-jamnya. Sehari ada tiga kali. Jadi, nanti boleh pilih jamnya. Kita pandu semuanya. Di aplikasi Mixler ini tinggal dinyalain aja. Nanti didengerin, ikutin aja instruksinya lengkap. Di situ. Nanti mungkin saya bisa kan, saya kayaknya udah pernah ngetek Pak Jimmy ya. Bagi yang benar-benar pengen minat, boleh tuh nanti misalnya lihat di Instagram saya cara detailnya untuk download aplikasi ini. Kalau pengen benar-benar dalamin, nyobain gitu. Dipandu lengkap. Dari meditasi cinta kasihnya. Lalu nanti merasakan badan untuk penyembuhan. Ditutup lagi dengan meditasi cinta kasih. Oke. Jadi, itu lengkap. Oke. Ini mungkin beberapa menit lagi selesai ini. Boleh mungkin penutupan. Teman-teman yang pertanyaan ini sebenarnya juga banyak pertanyaan sih. Tapi pada intinya banyak menanyakan tentang gejala, sensasi, kemudian kalau takut gimana dan sebagainya. Mungkin boleh dirangkum sebentar, dikesimpulkan, Bu Novita, dari apa yang kita beras tadi. Oke. Oke, saya simpulkan ya. Untuk semua perasaan negatif, atau kita sebut perasaan misalnya salah satunya cemas, bukan cuma cemas ya, marah, atau apapun itulah, yang mungkin kita sebut itu emosi negatif. Ingat, di buku saya ada, kita ini manusia. Manusia itu wajar-wajar aja punya emosi cemas, atau perasaan negatif lainnya. Kita tidak harus selalu positif. Nah, kita terima bahwa diri kita itu manusia, jadi makanya saya nulis buku ini kan, belajar menjadi manusia. Nah, tapi bukan berarti kita setelah itu gak ngapa-ngapain. Kita mulai mau gak mau kita bentuk kebiasaan baru. Salah satunya dengan meditasi tadi, kita berproses setiap saat, kita nikmati prosesnya. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.